Dengan ibu Saya dengan ibu Seti Mulya Orang tua dari Orang tua dari bayi Kaluh ya Tahun putih galuh Informasinya Bayi ini berusia 1 tahun itu Ibu merasa tertukar ya Untuk awalnya itu seperti apa sih Ya untuk awalnya sih Kemarin waktu dulu itu ya Saya jadi Masalah dari Ini aja dari fisik aja Dari awal pas saya mau pulang ke rumah Pas mau pulang ke rumah itu Bayi udah beda Semalam kan Sehari semalam kan itu sama saya Waktu pas hari kedua saya sesar Sehari semalam pas hari ketiganya mau pulang Itu bayi fisik udah beda Makanya saya bertanya sama suami juga Itu kata suami Udah mah jangan dibahas Ketiga gitu ya Ya udahlah Mana mungkin sih rumah kita tuh gak salah Pasti anak kita Oh ya udah Terus udah pas saya pulang Saya ke admin Pas buka gelang itu Suami saya ngedengar Katanya dibaca Gelang itu atas nama si pasien B Gitu ya Bukan atas nama saya gitu Pasien si A Terus kata suami saya bukan Itu pasien si A Gitu kan Dibacaran bukan Tapi pas bukan Udah tau bukan Kenapa diiyahin gitu ya Kenapa dibuka terus gitu Ya udahlah Udah pas gitu Pulang aja gak dibahas lagi Pulang Setelah pulang Pas sehari saya pulang Besoknya setengah tujuh Kira-kira setengah tujuh Datang suster ke rumah Datang suster ke rumah Itu dia nyusul gelang Alasannya dengan Buat kunjungan Johnson Gelang gitu Itu gak boleh enggak Harus ketemu Gelang itu Sampai keluarga saya Semua ikut nyari Dia pokoknya pulang itu Harus bawa gelang Kata si suster dua itu ya Perawat dia rumah sakit itu Ibu gimana ya Kalau gak kebawa Itu gimana orang gelangnya Memudah gak ada Kata saya gitu ya Gak tau ini Kayaknya kebuang kemana Apa disimpen Anak saya yang gede lagi Kata saya gitu ya Yaudah Ternyata kan Suster pulang itu Gak bawa hasil ya Pas hari keempat suster Dari rumah Itu gelang itu ketemu Saya kembaliin Hari kelima Ketemu di rumah berarti Ketemu di rumah juga Emang disimpen sama Kakaknya Kakak si bayi Pas udah gitu Pas udah ketemu Dilihat kok Iya gelang Kok gelang Bukan gelang Nama BBC Katanya gitu Oh iya Terus gila Terus langsung diantrein Ke rumah sakit Nanya lah Ini gak ketuker Ketuker bayinya dok Kita gitu kan Bu Kata pihak suster Enggak Terus ngukur gelang kok Langsung dia Kebentak lah Gitu Terus katanya bayinya juga Gak mau netek Keteng gitu ya Biasa Kalo bayi mah Paksa aja Keteng tetein Gitu kan Terus udah Sampai ngebahas bajunya Juga pas pulang Beda Saya ngasih baju kuning kok Pas pulangnya Kembali ke saya Tuping Dari baju juga Udah beda Gitu Pokoknya itu dibahas Kata suster Dari sana Emang saya ngurusin Bayi cuma satu doang Banyak bu Keteng gitu ya Wajar aja Kalo misalnya Baju doang ketukar Udah lah Pokoknya gak direspon lagi Sampai Mau liat di CCTV Dia pada Ditinggalin jalan Jadi gak direspon Gak direspon Udah lah Jadi daripada Ngapain Nunggu di sana Yang gak ada Respon dari mereka Ya langsung pulangkan Pulang yaudah Sampai dapat Empat bulan Empat bulan Kemudian Saya Minta alamat Berhubung hati saya Bundah terus ya Gelisah Si bayi ini Bukan anak saya Gitu Hati saya itu Walaupun saya Emang saya Lihat sama saya Dirampul ya Tetap Hati gak nerima Bahwa itu Mengabai saya Terus saya Minta alamat Ke rumah sakit Minta alamat Gelang Dicarilah di komputer Ketemu Dikasih Pas dikasih Langsung saya susul Ke rumah si pasien B Pas udah gitu Pas ketemu Emang langsung ya Saya ngeliat bayinya Langsung saya Nangis dari situ Kata pihak Dari keluarganya Pasien si B Kok ibu nangis Kenapa Kata gitu Cuma saya Alasan Alasan hujan Kata saya Gak bawa payung Gak bawa jas hujan Padahal Membohong saya Nangisin itu Baik saya Kata saya Bener itu Mempunyak saya Dalam hati Iya dalam hati Ngomong ke Saudara juga Nah itu Mempunyak bibi Bener-bener Itu mempunyak bibi Kok ngomong Gak gitu Abis gimana Bik Katanya gitu Sampai Ya udah lah Udah biarin Ketemu semua Aminnya juga Emang gak Ngerespon Gak mau Dia ya Jawabnya Enggak Anak saya itu Gak ketukar gelangnya Mungkin ibu Katanya salah Orang kali Gelang orang Kali itu Saya kalo misalnya Salah orang Rumah sakit itu Alamat gak bakal Nya kesini Pak Saya gitu ya Tetep saya moto tuh Minta penerangan Tadinya mau Minta Bekerja sama Gitu ya Mau kita tanya Ke rumah sakit langsung Berhubung Denya gak mau Juga Ya udahlah Saya pun Gak putus asa sih Udah gak apa-apa Ketemu 8 bulan Terus ya nanya-nanya Ya nanya-nanya Ke bidan Kalo misalnya Seperti ini Gelang seperti ini Kira-kira Baiknya ketukar gak bu Gitu kan Ya otomatis Ya bidan Dokter juga bilang Ya mungkin Seperti itu Mungkin seperti itu Ibu Maksudnya gimana ya Apa Ibu langsung aja Dengan Jalur hukum aja Padahal Ijinya Gitu kan Nyaranin ke sayanya Cuman gimana ya Saya Kalau misalnya Jalur hukum Langsung galur hukum Saya takut Takut Itu Takut Wibatnya Dugaan saya Salahkan Dan terus lah Saya nanya-nanya Terus ada yang Nggak sih Ibu 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 ketemuin Suster Senior yang disitu Rumah sakit Itu Ketemu lah Disusul sama saya Ketemu sama dia Terus dia Ngerespon Dia yang Nyambungin ke rumah sakit Ya sampai sekarang lah Sampai terus DNA Ya Terus Hasilnya juga Emang seperti itu Ya negatif Bukan anak saya Bu Waktu awal Sama si pasien B itu Apakah karena Di hari itu Cuma ada dua bayi Bayi ibu Dan pasien B yang lahiran Atau seperti apa Bu Saya kurang tahu ya Kalau misalnya di kamar saya itu Cuma semuanya Ada yang lahiran Cuma Perempuan semua Perempuan semua Yang pasien si bayi itu Saya nggak tahu Ada dimana Di ruangan apa Saya nggak tahu Nggak tahu saya Terus nggak tahu Pas barengan lahirnya Gitu Nggak tahu juga Pokoknya Saya nggak Nggak tahu Bayi baratnya Katanya ada dua Nggak tahu Si bayi laki-laki itu Taunya banyak Aja itu si bayi Cuma kita nggak tahu Perempuan Lakinya gitu Cuma petunjuknya Dari nama di gelang itu Iya Nah dari petunjuknya Cuma dari nama di gelang Artinya petunjuknya Misalkan di gelang Tidak Dibawa kebalang Mungkin Tidak akan tahu Betul Secara kejadian ini Ya berarti Ya mungkin Kalau misalnya gini Pak ya Kalau misalnya Nggak ada suster Di sini aja Itu Saya juga Nggak 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 Seperti Nambah gelisah Gitu ya Ini berhubung suster Datang ke rumah Itu saya Makin ganjal Makin gelisah Gitu Kalau misalnya Gelang Suster Nggak pada Datang ke rumah Saya juga Nggak bakal tahu Untuk Bayi Ibu sendiri Sudah dilakukan Tes DNA Ya Nah Untuk yang Bayi dari Pasien bayi sendiri Apakah sudah dilakukan Tes DNA juga Belum Itulah Makanya saya Mengajukan Laporan ke polisi Jadi biar rumah sakit Bertanggung jawab Gitu Gitu doang Saya minta Bertanggung jawaban Rumah sakit Tolong Kembalikanlah Carikanlah Anak saya Gitu Biar kembali Ke saya Kasih lagi Kesekepangkuan saya Minha Yang Kese pra 돼 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton